Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat MOC Mas Oji Channel ketemu lagi Berharap berdoa mudah-mudahan teman-teman selalu sehat Hari ini saya ingin berbagi tentang sesuatu Video yang sempat viral kemarin Dan mendapatkan banyak komentar dari para netizen Apa itu? Kita berbagi informasi tentang Senteri Agama yang mengucapkan selamat hari raya Kepada umat bahai Netizen pada bingung Bahai itu agama apa ya? Agama baru? Atau kita yang ketinggalan informasi? Nah kita ingin penyimpan tentang bagaimana Menteri Agama yang mengucapkan selamat hari raya Kepada agama bahai Ini dia videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kepada saudaraku masyarakat bahai dimanapun berada Saya mengucapkan selamat merayakan hari raya Naurus 178 IB Suatu hari pembaruan yang menandakan musim semi spiritual dan jasmani Setelah umat bahai menjalankan ibadah puasa selama 19 hari Semoga hari raya ini dapat menjadi kesempatan dan momentum Bagi seluruh bangsa kita Untuk saling bersilaturahim Dan memperkokoh persatuan dan kesatuan Menjunjung tinggi nilai-nilai moderasi beragama Bahwa agama perlu menjadi sarana Yang memberikan stimulus rohani Bagi bangsa Indonesia Untuk senantiasa bekerja sama dan maju Mewakili pemerintah Khususnya Kementerian Agama Saya menyampaikan apresiasi Kepada seluruh komunitas bahai Dan seluruh umat beragama di Indonesia Agar terus mengubarkan semangat persaudaraan Meningkatkan pengabdian dalam usaha Bersama dengan pemerintah Dan seluruh lapisan masyarakat Demi mewujudkan cita-cita luhur Yang menjadi fondasi berdirinya negara dan bangsa Indonesia Yang sama-sama kita cintai ini Nah sahabat emosi sekalian Itu tadi video yang disampaikan oleh Menteri Agama kita Yaitu Yakut Kholil Khamas Yang mengucapkan ucapan selamat hari raya Nama hari rayanya adalah Hari Raya Naurus 178EB Kepada komunitas bahai Yang video ini kemudian disoroti Dikomentari oleh banyak Oleh para netizen Khususnya yang ada di media sosial Dan mereka bertanya-tanya Tentang agama bahai ini Yang mungkin kita Atau teman-teman semuanya Saya juga asing mendengar istilah Aliran bahai Atau agama bahai Dengan diucapkannya selamat hari raya Oleh Kementerian Agama Gus Yakut Ini berarti Pemerintah mengakui Adanya komunitas bahai Sebagai sebuah agama Yang kedudukannya Sama seperti agama-agama yang lain Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Kokucu Dan tentu Saya juga masih Awam dengan Agama bahai ini Tentu Sesuatu yang sangat Melajar ketika Masyarakat Indonesia Mempertanyakan Ada yang bertanya-tanya Betulkah agama ini Sudah diakui Oleh negara kita Nah Kita mendapatkan informasi Bahwa Dewan Da'wah Islam Yang Indonesia Sedang melakukan kajian Terhadap komunitas bahai ini Karena tangkapan dari Warga masyarakat Yang bertanya-tanya Kepada Dewan Da'wah Islam Yang Indonesia Yang mempertanyakan Tentang eksistensi Keberadaan dari Agama bahai Atau komunitas bahai ini Dengan pengakuan dan Sambutan resmi dari Menteri Agama kemarin Secara tidak langsung Itu adalah Pengakuan bahwa Negara mengakui Bahai sebagai Salah satu agama baru Yang diakui Di Indonesia Nah teman-teman semuanya Sebenarnya komunitas bahai Atau agama bahai ini Sudah berkembang Di dunia Sejak lama Agama bahai ini Berasal dari Negeri Persia Atau dari Negeri Iran Kemudian berkembang Berkembang Ke India Sekarang ini Komunitas bahai Terbesar ada di Negara India Dan tersebar Ke seluruh dunia Termasuk Indonesia Yang sudah hadir Sejak Abad ke-18 Ini informasi yang kita Dapatkan bahwa Pertama kali muncul Dan berkembang Agama bahai ini Di tahun 1844 Bermula dari Ajaran perdamaian Sayyid Ali Muhammad Atau yang dianggap Sang Beb Agama ini Sempat menjadi Isu bahwa Ini adalah Sempalan dari Agama Syiah Sebelum ada Revolusi Iran Agama ini juga Sempat dilarang Di negara Iran Tapi sekarang sudah Diakui gitu ya Kalau di Indonesia Kita juga membaca Bahwa agama bahai ini Sempat dilarang juga Di masa Presiden Soekarno Dan kalau kita merujuk Dari apa yang disampaikan Oleh kemenak Melalui badan Libang kemenak Mereka sudah Melakukan kajian Dan mengakui bahai Sebagai sebuah agama Bahwa Mereka sudah Mengakui Keberadaan Agama bahai ini Dan Menurut Kajian dan penelitian Bahai ini memang Diluar dari Agama Islam Sehingga Kelompok Islam Tidak boleh Menyatakan bahwa Bahai ini Ajaran sesat Ya Kalau dalam versi Islam Tentu Menganggap bahwa Bahai ini adalah Sempalan dari Sekte Islam Makanya disebut Sebagai sesat Tetapi Versi kemenak Berbeda Nah sementara Teman-teman semuanya Sejumlah tokoh Dari MUI Itu masih Belum Mau mengakui Bahwa Bahai sebagai Agama Ya karena Masih terkait dengan Sekte di dalam Agama Islam Nah apapun itu Teman-teman semuanya Memang kepercayaan Bagi setiap Parga negara Di Indonesia itu Diakui Sebagai hak asasi Bagi kita Tentu ini juga Harus kita Cermati dan Hati-hati betul Jangan sampai Isu-isu ini Menjadi pemecah Belah persatuan Bangsa Indonesia Lebih-lebih Saat ini Sekarang kita Masih dalam kondisi Berperang Melawan Pandemi COVID-19 Sehingga Isu-isu seperti ini Jangan sampai menjadi Sebuah isu besar Dan dipulirkan Dan Tetap kita sikapin Dengan hal positif Saja bahwa Kementerian Agama Mungkin dengan Kajian-kajiannya Sudah Melakukan Kajian secara Mandalam dan Mengakui bahwa Bahai sebagai Agama yang Diizinkan Di Indonesia ini Sementara Kita juga Menunggu Kajian yang Paling Mendalam juga Dari Pihak MOI Ataupun Dewan Da'wah Islam Indonesia Bagaimana Status dari Aliran Bahai ini Dan itu dulu Teman-teman semuanya Informasi singkat Yang bisa kita sampaikan Sharing informasi Tentang Komunitas Bahai Mudah-mudahan Sedikit ini Bisa bermanfaat Dan tetap Jaga persatuan Dan kesatuan Bangsa Indonesia Jangan lupa Tetap jaga Protokol kesehatan Karena kita masih Berada dalam kondisi Pandemi COVID-19 Sampai ketemu besok Saya undur diri Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh